Pemirsa tidak hanya terfokus pada kegiatan sasaran fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas juga peduli terhadap kesehatan warga setempat dengan melakukan pendampingan tenaga kesehatan Desa Tamasari, melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Salah satu sasaran non-fisik yang diselenggarakan dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati adalah pelayanan kesehatan hewan ternak oleh Dinas Pertanian dan Pertanakan Kabupaten Pati di kantor Desa Sumber Arum, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam kesempatan itu, Nur Cahyo, Kepala UPT Depus Kesuan Dinas Pertanian dan Pertanakan Kabupaten Pati memberikan materi tentang manajemen kesehatan hewan ternak kepada warga setempat. Nur Cahyo mengungkapkan warga desa setempat yang mayoritas memelihara hewan ternak akan sadar pentingnya menjaga kesehatan hewan ternak untuk meningkatkan produktivitas hewan tersebut. Pertanian hari ini kami memberikan penyeluruhan kepada masyarakat supaya masyarakat akan sadar tentang kesehatan ternaknya, tawannya seperti itu. Materinya yaitu tentang manajemen kesehatan hewan pada satu foto, tapi atau ternak. Tujuannya itu tadi supaya masyarakat sadar akan tentang kesehatan hewannya karena kesehatan hewan ini mempengaruhi akan produksi dari ternak masyarakat. Acaranya masyarakat bisa memelihara ternak dengan baik, sehat, jadi masyarakat bisa sejahtera, bisa memperbaiki perekonominya. Selain itu, Dinas Pertanian dan Pertanian memberikan bantuan obat cacing kepada warga setempat agar hewan ternak dapat terpelihara dengan baik dan sehat sehingga masyarakat dapat sejahtera dan ekonomi semakin meningkat. Tim Liputan, Bandung TV